Sementara itu ratusan calon jemaah umroh asal Lombok, Nusa Tenggara Barat masih bertahan di hotel di sekitar Bandar Soekarohata sambil menunggu kepastian jadwal pemulangan. Selama dua hari terakhir, sekitar 203 calon jemaah ini diinapkan di hotel. Rencananya Biro Perjalanan Umroh akan memulangkan mereka hari ini. Sejumlah calon jemaah mengatakan pelayanan Biro Umroh terbilang baik termasuk tanggung jawab untuk menginapkan di hotel serta jadwal pemulangan ke daerah asal yang relatif cepat. Sementara perwakilan Biro Travel mengaku belum menghitung besaran kerugian sebagai dampak penangguhan perjalanan menuju Tanah Suci. Namun calon jemaah dan Biro Travel bisa memahami keputusan pemerintah Arab Saudi demi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebenarnya tadi malam kita sudah ditawarkan selamat menikmati.